Syarat-syarat terjadinya hantaman meteor itu seluruhnya sudah memenuhi syarat untuk mengalami hantaman meteor. Nah bertepatan Ramadan besok itu tanggal 15 Ramadannya pas hari Jumat. Sekarang, sesudaraku, coba Antum buka di kalender hijriyah kita, 1441 hijriyah. Tanggal 15 Ramadan besok ya Pak, Antum akan temukan sebuah fakta Ramadan 1441 hijriyah. Pertengahan Ramadannya atau tanggal 15 Ramadannya tepat hari Jumat. Andai, iya benar terjadi. Maka gelap bulitan 40 hari 40 malam mau kemana? Air nggak ada. Karena teknologi kan musnah dengan hantaman meteor itu. Yang melakukan ini dan membaca ini, dia akan selamat. Yang tidak melakukan ini, maka dia akan celaka binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum warahmatullahi wabarakatuh. wa'azim 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 wa'adu hadis ta'if tetap sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW demikian menurut para ulama-ulama mustalahul hadis hadis ta'if dia masuk dalam hitungan hadis ahad Urutan tingkat hadis ahad itu Yang pertama sahih Yang kedua hasan Yang ketiga ba'if Maka Adab-adab tentang hadis ta'if Kita semua sudah tahu Dia tidak jadikan lagasan aqidah Dia tidak bisa jadikan Dalil dan hujah dalam urusan Usuluddin, usulukualamagamat Tapi dia bisa dipakai dalam urusan Fadha'il fadha'il amat Hadis ta'if Juga Tetap dimuliakan Dan naik derjatnya apabila ditempang Oleh hadis-hadis ba'if yang lainnya Dari jalur riwayat yang berbeda-beda Maka naik derjatnya menjadi hasan Hadis ta'if Tetap lebih ditinggikan perkataan Rasulullah Dibandingkan perkataan manusia manapun di bumi ini Hadis ta'if Apabila Dia Terjaya sesuai dengan kenyataan Apabila hadis ta'if itu berbicara tentang masa depan Maka hadis ta'if ini Naik statusnya menjadi sahih Dan kita wajib meyakininya Nah sekarang kita bicara tentang hadis ta'if Berkaitan dengan Apa yang dikatakan Rasulullah Nanti Hantaman Gelegar meteor itu menabrak bunyi kalian di akhir zaman Terjadi pada hari Jumat Selepas kalian selalu melaksanakan Solat subuh Kata Nabi Di tengah bulan Ramadan Bila kalian mendengarkannya Maka pulanglah cepat ke rumah Tutup pintu rumah kalian Dan tutup lain jendela kalian Semua ventilasi-ventilasi tutup Masuklah kalian ke dalam kamar Dan kuncilah pintu kamar kalian Dan berselimutlah Sujudlah ke arah Qiblat Dan bacalah Subhanal Kudus Subhanal Kudus Subhanal Kudus Rambun Al-Kudus Yang melakukan ini dan membaca ini Dia akan selamat Yang tidak melakukan ini Maka dia akan celaka binasa Ketika Nabi mengatakan Kamu selesai selat subuh Hari Jumat Pertengah bulan Ramadan Itu pasti yang dimaksud Nabi Adalah orang-orang yang selesai Selat subuhnya di Mekah Medina Bukan di daerah-daerah yang lain Dari Mekah Bumi ini Maka yang lain menyesuaikan saja Pada jam yang sama Terjadi hentaman besar Di atmosfer Bumi kita Selepas hari raya haji kemarin Ada seorang ustad Baru ketemu dengan saya kemarin di Jogja Dia berkata Bahwa ustad tersebut Berjumpa dengan Habib Rezek Syihab Dia menyampaikan Tiga hari berturut-turut Saya berdoa terus Pada Allah SWT Ya Allah Bertemukan hamba di sini Dengan seorang walim Orang yang sangat bersih hatinya Dengan seorang walim Orang yang sangat kau cintai Dengan seorang walim Orang yang Sangat dikenal dan sangat dicintai Orang-orang beriman Maka Ternyata ada orang yang mengajaknya Hari yang ketiga setelah dia berdoa begitu Mengajak untuk berjumpa dengan Habib Rezek Syihab Disitulah dia Merasa yakin doanya ini Allah arahkan dan Allah kabulkan Berjumpa rasa dengan Habib Rezek Syihab katanya Beliau mengatakan Kondisi Mekah hari ini Sangat Sangat mencekam Kondisi Mekah hari ini Sangat Menegangkan Ketegangan hubungan antara keluarga kerajaan Ketegangan hubungan antara penguasa dengan Kaum muslim di Arab Saudi Ketegangan hubungan ini Begitu sangat terasa Hari ini Imam-imam masjidil haram pun Sudah tidak diizinkan berinteraksi dengan Masyarakat dengan kaum muslim Dia kayak masuk dalam Pasungan penjara Dibawa Nyerimam Alasul dikeluarkan Dan tidak boleh berbicara Tidak boleh menerima tamu Tidak boleh Berkomunikasi Dengan siapapun Daripada warga dan masyarakat kaum muslim Walaupun orang Mekah Asli Tegang sekali keadaan sekarang Seperti yang kita tahu Arab Saudi sejak 3 tahun belakangan ini Sudah menjadi negara liberal Bukan lagi negara bersyariat ya Tapi negara liberal Satu demi satu Pintu-pintu jahiliah Dibuka lebar-lebar Di sana Kita sudah fahami Tiga orang putera Para pangeran Ini Penguasa militer Dan kekuatan-kekuasaan kekayaan Di Arab Saudi Sedang perang dingin Yaitu Muq'in bin Abdullah Ini anak kandungnya Raja Abu Wahyu dulu Kemudian Muhammad bin Salman Anak kandungnya Raja Salman sekarang Kemudian Khalid bin Talal Anak kandungnya Pangeran Talal Tiga orang ini perang dingin Sementara mereka punya militer Masing-masingnya di Arab Saudi Mereka juga punya senjata Mereka juga punya kekayaan Dan mereka Sudah Memperlihatkan Saling ingin Menjatuhkan Mereka hanya menunggu Raja Salman ini Meninggal dunia Raja Salman meninggal dunia Pasti yang tiga ini akan perang Memperebutkan kekuasaan siapa yang akan Memimpin Mekah Madinah dan Arab Saudi Nah Kita kembali kepada topik kita Tentang Hantaman meteor Di tengah bulan Lama Kalau kita hubungkan Dengan pernyataan Abdullah ibn Abbas Radulallahu Dengan sanat Dianjai dari Mujarid Bahwa Meteor inilah yang akan menimbulkan Duhan Dan sekarang Sesudaraku Coba Antum buka di kalender Hijriah kita 1441 Hijriah Sekarang kita ada 1441 Hijriah ya Buka di kalender Lihat Hari apakah Tanggal 15 Ramadan besok Tanggal 15 Ramadan besok Hari apa Antum akan temukan Sebab fakta Ramadhan 1441 Hijriah Pertengahan Ramadhannya Atau tanggal 15 Ramadhannya Tepat hari Jumat Saya tidak memberanikan diri Saya tidak memberanikan diri Mengatakan pasti Tetapi Kaudarullahnya Dengan kondisi-kondisi Gunjang ganjing yang ada Huluhara yang ada Semua syarat-syarat yang mengelilingi Syarat-syarat terjadinya Hantaman meteor itu Seluruhnya Sudah memenuhi syarat Mengalami hantaman meteor Nah bertepatan Ramadhan besok itu Tanggal 15 Ramadhannya Pas hari Jumat Kita Lebih baik Melakukan persiapan Amal Yang lebih Lebih baik Kita persiapkan diri kita Dan kalau kita bisa Melakukan persiapan Yang sempatnya kebendaan Persiapkan sekarang Persiapkan sekarang Kalau Nabi Perintahkan persiapkan makanan Yang bisa bertahan Selama satu tahun Daripada kawan-kawan semua Saya sarankan Semasa yang ngantung Siapkanlah apa Hikiran bisa bertahan Selama satu tahun makanan Khususnya mendekati Ramadhan Andai Ia benar terjadi Maka Kita semua leser Kita semua wajib bersyukur Tapi kalau ini tepat Dan benar Maka kita sudah melakukan Antisipasi dan persiapan Yang patut Dan pantas Sedara seimanku Dimanapun berada Setiap kita berpikir Kemana harus pergi Di masa-masa Di masa-masa Berat dan sulit tersebut Dan apa persiapan kita Persiapan yang terkuat Dan terbaik itu adalah Doa Amal soleh yang banyak Doa dan amal soleh yang banyak Doa amal soleh yang banyak Tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak semua orang Memiliki kemampuan Untuk melakukan persiapan Apalagi Pergi ke daerah Perbukitan Membangun sebuah Perkampungan muslim Dan sebagainya Seperti yang saya sarankan Ya Menyiapkan makanan Banyak juga Di andara kita yang fakir Yang miskin Yang tidak memiliki kemampuan Untuk itu Maka Yang terbaik Itu adalah Merapatlah Ke perkampungan muslim Yang sudah ada Dan katakan Pada pemilik perkampungan muslim itu Saya siap menjadi Pelayan apa saja Mungkin melayani Bahagian Mengambil rumput ternak Mungkin melayani Bahagian Membersih-bersihkan Masjid dan sebagainya Ambil kaplingan apa saja Yang bisa kita kerjakan Agar kita bisa bersama Dalam satu komunitas Orang-orang beriman Di sebuah perkampungan Kampungan itu Yang harus memenuhi syarat Jawa dari laut Tinggi dari laut Jawa dari gunung berapi Jawa dari kota Di tempat yang subur Punya sumber-sumber mata air Bukan sungai ya Sumber-sumber mata air Dan bisa bercocok tanam Kita disana Dan bisa berternak Bertani Ini nasihat-saratnya Syukur-syukur Kalau langsung bersebelahan Dengan hutan lindung Dan sesudaraku Yang dimediakan Untuk yang akan berangkat Ke tanah suci Bulan Ramadan ini Mendengarkan nasihat ini Maka Tawakal pada Allah Berangkatlah Cuma di situ Menjelang pertengahan ramadhan Saya sarankan Saya sarankan Pokoknya tanggal 12-13 ya Borong kurma Sebanyak-banyaknya Bawa ke kamar hotel Borong air minum Ya Kalau seandainya Tidak terjadi apa-apa Maka kurma itu Bisa dibagi-bagi Pada orang puasa Ya Bisa kita sedekahkan Kalau terjadi apa-apa Minimal selama 40 hari 40 malam Kita di kamar itu Kita sudah ada Antisipasi Kita sudah ada kurma Kita sudah ada Apa Air bersih Air minum Ini bagi yang berangkat umroh ya Untuk tahun 1441 Hijriah besok ini Dan memang Sehabis itu Teknologi sudah tak ada Maka untuk pulang ke Indonesia Sepertinya tidak bisa Sudah berniatlah Untuk berbayang dengan Imam Mahdi di sana Karena Setelah Hantaman meteor Di bulan Ramadan Syawal Dalqadah Dalhijjah Baru bulan maharamnya Imam Mahdi itu dibayang Dan Antum ada di sana Cuma gak tahu Bagaimana cara Antum Berinteraksi Sementara Mungkin saja Antum gak pandai Bahasa Arab Ya Bahasa Inggris juga boleh potas Kenalan di sana gak ada Semua orang pada panik Seluruhnya Tapi saya yakin Saya yakin Pasti ada solusi Dalam setiap kesulitan Tak mungkin pula Allah akan menyanyikan Para petamu-tamunya Pasti ada kesulitan Sebanyak apapun Kekacauan di situ Tetap saja ada Solusi yang akan Diberikan Kalau memang kita Syahid di sana Masya Allah Alhamdulillah Keindahnya ya Syahid di tanah Suci Baik Sesudara itu yang kami cintai Inilah kabar dari saya Informasi dari saya Buat kita yang di Indonesia Buat kita yang di tanah suci sana Dan buat OI kita yang berencana Untuk perangkat pada Bulan Ramadan Mudah-mudahan Bagi kita yang hidup Di kampung-kampung ini Kita-kita yang ada Di daerah ini Buatlah ide-ide-nya Lalu Kerjakan ide-ide ini Buatlah Demikian dari saya Semoga bermanfaat Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih